Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, izinkan roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Pada waktu hari mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung dan desa-desa sekitar sini, supaya mereka dapat membeli makanan bagi diri mereka. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, haruskah kami pergi membeli roti seharga 200 binar untuk memberi mereka makan? Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Markus pasal 6 ayat 37. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, haruskah kami pergi membeli roti seharga 200 binar untuk memberi mereka makan? Renungan hari ini berjudul, tak tampak tapi berdampak. Sebuah akar tidak akan menanyakan, kapan aku menjadi daun yang hijau? Ia tidak bertanya, kapan aku menjadi bunga yang indah? Mengapa? Karena dia adalah tonggak utama sebuah pohon meski tak terlihat. Akar tidak menonjolkan diri. Akar tidak pernah mendapatkan pujian, sekalipun akar yang bekerja terus dan mengabdikan diri demi batang, daun, dan bunga. Tanpa adanya akar, maka tidak akan ada batang yang kokoh, dahan yang rindang, daun yang hijau, bunga yang indah, ataupun buah yang ranung. Semua ini ada karena adanya akar yang selalu siap bekerja. Bekerja tanpa pamrih. Bekerja tanpa menuntut pengakuan. Sekalipun berada di tempat yang paling rendah dan tersembunyi, namun batang, bunga, daun, dan bagian pohon lainnya pada akhirnya menyadari bahwa mereka ada atas kerja keras akar. Akar akan mati dengan kebanggaan bahwa selama ini dia tidak menggantungkan hidupnya pada yang lain. Bukankah filosofi seperti ini yang seharusnya menjadi dasar pelayanan kita? Dalam hal ini, Kristus adalah teladan sempurna bagi kita. Sama seperti filosofi sebuah akar, Yesus sangat memahami perannya hidup dalam panggilan Bapak. Ia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Ia datang untuk memberi, bukan untuk menerima. Ia melayani bukan untuk mencari makan, namun memberi makan. Ia tidak meminta belas kasihan, namun lebih suka memedulikan dan menolong orang yang membutuhkannya. Belajar dari akar, dasar pelayanan kita kepada Tuhan dan sesama adalah menjadi hamba dan memberi. Tidak menonjolkan diri, tetapi mengarahkan diri kepada Tuhan sang empunya pelayanan. Meski diri tak nampak, namun berdampak. Akar itu tidak ingin menampakkan dirinya, namun ia menopang dan memberi dampak besar. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom Sampai jumpa di hari istimewa ini.